Ada namanya Sab'u'min al-Masyani Kenapa namanya Sab'u'min al-Masyani? Sab'u'min itu tujuh Masyani itu Dua kali Sani itu tukar Dua kali Jadi surat Al-Fatihah itu Satu-satunya surat yang dua kali turunnya Di Mekah turun juga Di Madinah Di pulang sekali lagi turun Surat Al-Fatihah Juga tujuh ayat Maka digelarlah surat Al-Fatihah itu Sab'u'min al-Masyani Dan kemudian Yang jarang disebut orang Bahwa Al-Fatihah itu Nama lainnya juga adalah Ash-shifah Ash-shifah itu pemobatan Surat Pemobatan Nah Jadi Semenjak saat Benda Gawakas itu Sahabat-sahabat lain Mencontoh Bahwa surat Al-Fatihah tadi Masalah satu dari Surat Pemobatan Memang sesuai pula Dalam surat Bani Israel Ayat 8, 1, 82, 43 Apa? Apa? Waqul Al-Fatihah itu diturunkan oleh Allah AL-Fatihah 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 Al-veh함 Al-Fatihah Surat Ibrahim Jadi mudah sebetulnya Menghafal Al-Quran Menghafal nama-nama Surat dalam Al-Quran Dengan disedihkan Kami hidup sakret Menghafal matan afiah Matan afiah itu tentang nama Itu seribu Al-Quran Itu seribu Jadi hafal Yang dikatakan talam ini Yang dikatakan isip ini Kenapa? Kan ada sahirnya Jadi rupanya memudahkan Irama-irama sahir Tadi itu disedihkan memudahkan Menghafal Al-Quran Memudahkan Menghafal nama-namanya Bahkan Mua'id Kaedah-kaedah Fikirah Sedulunya ada sahir-sahirnya Bermanfaat Ingat saja satu sahirnya Urayannya sangat panjang sekali Kenapa? Karena itu dalam ilmu Aruh Ilmu Aruh itu Suatu ilmu Yang mempelajari Suku kata Di dalam Bangsa Arab Yang bisa disairkan Sehingga sahirnya itu Tidak janggal Bunyinya bagus Dan indah Untuk ingat Dan dikenal Nah Kemarin kita Kepada surah Al-Fatih Bismillahirrahmanirrahim Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi penyayang Jadi sebetulnya Ada yang terselit Tersirat Karena dalam Al-Quran itu Ada yang tersurat Ada yang tersirat Ada yang terseret Ada yang tersurut Kalau yang terseret ini Biasanya orang yang tak isi Itu arahnya Yang negatif penilaiannya Kalau yang tersurut itu Itu ada yang terseret Yang tersirat Ada mafum Maha mafum Di belakang Kata-kata itu Jadi Bismillahirrahmanirrahim Sebetulnya Menurut kaedah bahasa Arab Itu tidak boleh Bih itu di awam Tidak boleh Coba cari Di mana-mana Ayat Al-Quran yang lain Yang awalnya Bih itu tidak ada Kalau mau pakai Bih juga Kayak awal Bukannya Iqra Bismillahirrahim Harus ada di awalnya Tapi bismillah Kalau langsung saja Kenapa? Karena Bih itu Namanya huruf Di dalam bahasa Arab Beda Huruf bahasa Arab Dengan huruf dalam bahasa Indonesia Huruf dalam bahasa Arab Itu artinya kata penghubung Kata penghubung Jadi kata penghubung itu Tidak boleh di awal Harus di tengah Menghubungkan pangkal Dengan hujung Ini Bih Itu kata penghubung Kok di awal? Ah Bagaimana itu? Jadi sebetulnya Memang di tengah itu Bismillahirrahim Bih itu Ada kata-kata Sebelum Bismillahirrahim Itulah yang namanya Tersuruh Tersirat itu Apa kata-kata Sebelumnya Yang mustaktir Namanya Dalam bahasa Arab Tersembunyi Tapi dia ada Ah itulah Kaji orang Di pesantren itu Di belajar Jadi kata-kata Sebelum Bismillahirrahim Itu Ada satu Bahasa Namanya Amil Ibtidat Artinya Suatu kata Yang bekerja Di dalam Bismillahirrahim Untuk memulai Ibtidat itu Memulai Nah Jadi karena ada Amil Ibtidat Sebelumnya Di hubungan dengan Bismillah Maka terjemahannya Kalau tidak Secara harfiah Itu harus Aku mulai Abadau Bismillahirrahmanirrahim Aku mulai Dengan Menyebut Nama Allah Yang maha pengasih Lagi Maha penyayang Maka Setiap kita Memulai Apapun Bekerjaan kita Mulailah Dengan Bismillah Jadi Abadau Bismillahirrahmanirrahim Aku mulai Dengan Menyebut Nama Allah Yang maha Penasih Lagi maha Pencaya Itu di dalam Terjemahan Tidak muncul Kenapa Karena Dia Musatir Tersembunyi Yang muncul Buruk Banyak Masya Allah Bismillah Saja Luar biasa Hebatnya Cedat sempat sikit Ibu-ibu Yang dapat Saya kasih hadiah Berapa Jumlah buruk Pada Bismillahirrahmanirrahim Barat Dapun Kalau salah Kata Linggong Berapa Jumlah buruk Pada Bismillahirrahmanirrahim Ada yang dapat 19 19 Alhamdulillah Itu 19 Buruk Pada Bismillahirrahmanirrahim Ternyata Menurut ilmu Matematika Yang ditemukan Oleh Profesor Dr. Insinyur Rasat Khalifah Dari SIR Memang dia Ahli Matematika Angka 19 Adalah Satu-satunya Angka Di dunia Yang tidak Bisa Dibagi Dengan Angka Berapapun 19 Dibagi Tiga Tidak Bisa Artinya Tidak Habis Bisa Dibagi Tapi Tidak Habis Secara Sempurna Dibagi Dua Dibagi Tiga Dibagi Berapapun Tidak Habis Dibagi Secara Sempurna Angka 19 Misteri Angka 19 Satu-satunya Bisa Habis Dibagi Dengan Dirinya Sendiri Hanya Bisa Habis Secara Sempurna Dibagi Dengan Angka 19 Itu Sendiri Tak Bisa Dengan Angka Angka Lain Masya Allah Nah Itu Hebatnya Jadi Kalau kita Naji Bismillah Saja Itu Panjang Belum Lagi Sampai Kepada Amin Baru Bismillah Nah Begitulah Ilmu Allah Yang Sangat Banyak Sekali Melalui Al-Quran Terbuka Dia Pembuka Mulai Dengan Bismillah Dan Kemudian Orang Kaji Lagi Bismillah Dipilih Kata Penghubung Itu Kok Yang Ada Titik Satu Kata Penghubung Itu Banyak Temannya Baik Tapi Kok Baik Yang Dipilih Temannya Sembilan Artinya Sama Tapi Dia Dipilih Masih Ingat Temannya Yang Sembilan Itu Sembilan Teman Beribah Artinya Sama Itu Min Bisa Min Bismillah Raghman Bisa Tidak Saat Min Ila Bisa Ila Ila Bismillah Raghman Raghman Ila Bismillah Bisa Min Ila An 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 Fih Rubah Be Ka Lamp Kalau Lamp Li Bismillah Raghman Rahim Bisa Kalau Lidah Artinya Untuk Untuk Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Nah Kalau Narkal Majid Cenderung Dia Bah Itu Secara Tersembunyi Dia pakai Lamp Tadi Li Bismillah Karena Karena Allah Jadi Kalau Orang Menjembeli Terbau Menjembeli Sabi Li Bismillah Terima Tetap Bismillah Yang dibaca Tapi Dalam Hatinya Li Bismillah Rahman Rahim Maksudnya Yang Menjembeli Ini Kerana Allah Jadi Bukan Tanganku Yang Menjembeli Berdasarnya Allah Yang Menjembeli Itu Sebabnya Binatang Sebelihan Kalau Tak Disebutkan Nama Allah Tidak Hal Lalu Kita Dan Surat Al-Ma'idah Ayat 3 Jadi Temannya Yang Sepiran Itu Hanya Bi Yang Dipakai Kenapa Banyak Orang Yang Mengkaji Menalami Secara Seru-seru Titik Bah Itu Tadi Di Antara Sembilan Teman Dari Kata Puh Puh Kata Penghubung Itu Ada Yang Menyebabkan Kalimat Sesudahnya Baris Di Atas Kata Penghubung Itu Ada Yang Menyebabkan Sesudahnya Baris Di Bawah Kalau Kata Penghubung Yang Sepilan Ini Memberikan Baris Di Bawah Sesudah Yang Sesudahnya Kalau Dia Kata Benda Kata Benda Itu Dalam Bahasa Alat Isin Kalau Kata Terjadi Tidak Masuk Ada Lagi Yang Memberi Baris Di Itu Kata Penghubung An An Nam Kain Jadi An Kalau Sudah An Wajib Dia Baris Di Atas Kalau Allah An Allah Kalau Inna Inna Allah Tak Tak Boleh Baca Inna Allah Atau Inna Allahu Nah Itu Memberi Baris Di Atas Semuanya Hurufnya Namanya Huruf Nas Kata Penghubung Yang Memberi Baris Di Atas Semuanya Kata Benda Sesudah Itu Sebabnya Orang Arab Tanpa Baris Dia Bisa Baca Bahasa Arab Al-Quran Kenapa Karena Dia Sudah Tahu Ada An Pasti Ada Di Atas Pasti Lagi Di Bawa Tapi Karena Dibaca Pada Orang Di Luar Arab Yang Tak Mengerti Tentang Zoh Rasa Bahasa Arab Maka Diberi Kalah Baris Di Atas Baris Itu Baru Baru Tidak Ada Masalah Semua Masalah Sahabat Tidak Ada Jauh Setelah Itu Itulah Dalam hadis Nabi Tadi Siapa Yang Menciptakan Sesuatu Yang Baru Dalam Islam Dia Dapat Pahala Yang Besar Dan Orang Yang Mengikutinya Dapat Pahala Besar Pula Dua Dapat Pahala Pahala Dia Menemukan Dan Pahala Orang Yang Mengikuti Sesudahnya Masya Allah Pahala